Perumahan berlabel syariah yang dijanjikan ke konsumen tak kunjung ada kantor yang menjanjikan perumahan berlabel syariah di Tanggerang, Banten, Kosong. Sementara lahan untuk bangunan perumahan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat terbengkalai. Kantor PT Wepro Citra Sentosa yang bergerak di bidang penjualan perumahan syariah di kawasan Ruko Kebayoran Square, Pondok, Aren, Kota, Tanggerang, Selatan, Banten, Sepi. Bangunan berlantai tiga ini sudah tidak beraktifitas sejak Juni 2019. Sebelumnya kantor ini bernama PT Amanah yang bergerak di bidang penjualan rumah syariah. Namun PT Amanah bangkrut. Pihak manajemen mengganti nama dengan PT Wepro Citra Sentosa. Pergantian nama perusahaan untuk mengantisipasi kecurigaan konsumen. Sebelumnya pihak perusahaan menawarkan ke konsumen yakni rumah murah syariah subsidi, perumahan Maja Indah di kawasan Maja, Serang, Banten. Sebelumnya konsumen yang ingin memiliki rumah murah syariah datang ke kantor ini. Mereka ingin mengetahui kejelasan soal rumah yang sudah dibayar. Karena Amanah bermasalah, takut konsumennya pada kabur, dimukalah PT Wepro. Sedangkan pekerjanya di PT Amanah, orangnya itu-itu juga. Itu ceritanya. Lahan sekitar 3 hingga 4 hektare yang terletak di Cimanggis, Bojong, Gede Bogor, Jawa Barat, Mangkrak. Calon kompleks perumahan berlebel syariah tak kunjung dibangun. Letak komplek perumahan yang bernama The Next Alexandria tersembunyi di belakang lahan pemakaman dan dikelilingi semak belukar. Hanya ada satu bangunan yang dijadikan rumah percontohan dan belum ada bangunan lainnya untuk hunian. Ada 270 korban yang tertipu dengan iming-iming developer perumahan di lahan ini. Pembeli diminta membayar DP namun rumah tak kunjung ada. Kerugian akibat penipuan penjualan perumahan syariah mencapai 23 miliar rupiah. Sementara lahan atas calon perumahan The Next Alexandria ini dinilai bermasalah. Kalau yang saya tahu untuk lahan ini, waktu di bawah itu seingat saya ya dari yang pemilik tanah ini dulunya pernah ada pembayaran DP. Kemudian beberapa bulan itu nggak ada kelanjutan. Setelah dicari informasinya katanya sih yang punya developer yang di bawah ini sakit. Jadi pembangunan itu nggak berjalan sampai sekarang. Tipu-tipu perumahan berlebel syariah ini telah merugikan banyak orang yang bermimpi memiliki hunian. Tersangka penipuan manfaatkan konsep investasi syariah sebagai pintu masuk dalam menggait korbannya. Hingga kini sudah banyak korban tertipu dengan modus investasi ini. Lantas apa yang menjadi motif pelaku memanfaatkan konsep investasi syariah? Dan mengapa masih banyak korban yang tertipu? Sudah hadir di studio kami salah satu korban investasi perumahan syariah, Dwi Arianto. Dan juga telah hadir Ronald Rulindo, Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah. Assalamualaikum, selamat malam, Pak-Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat salam. Dan sudah bersama-sama kita melalui sambungan telepon juga, yaitu Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kompespol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Yusri. Selamat salam, Mas Abrahan. Selamat malam. Pak Yusri, barangkali bisa dijelaskan bagaimana aparat kepolisian mengungkap pertama kali kasus ini. Terima kasih, Mas Abrahan. Jadi memang berawal dari adanya pelaporan ya, dari korban yang telah membeli unit rumah di perumahan Amanah City Islamiak Superblok yang berlokasi desa Garut di daerah Serang, Banten, yang akan dibangun lalu PT Wepro Citra Sentosa. Ini dengan penawaran harga murah, serta mengiming-iming berbagai fasilitas yang menarik. Serta huniannya ini ya. Hunian berbasis syariah ini yang dia promosikan awalnya. Dengan ada sekitar enam kebaikan lah. Enam kebaikan yang ditawarkan kepada para konsumen-konsumennya. Yang pertama itu tanpa KPR, tanpa bank, tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa akad bermasalah, tanpa dendah. Inilah yang membuat para konsumen-konsumen semuanya jadi tergiur. Karena lengkap dengan berbagai fasilitas. Ini yang membuat perubahan-perubahan masih tertarik dan percaya, Mas Abrahan. Oke, Pak Yusri disebutkan ada sekitar 3.680 korban dan kerugian mencapai 40 miliar. Benar demikian? Betul, Mas. Jadi memang ada 3.680 ini yang terdata ke kami. Setelah kami melakukan pemeriksaan ini semuanya, dia punya dokumen-dokumennya. Tetapi yang baru melapor, yang kita sudah BAP sekitar 63, 63 korban sudah kita BAP semuanya. Kerugian sampai dengan saat ini diperkirakan sekitar hampir kurang lebih 40 miliar. Dampak tersangka yang merasa kita amankan. Dan kita tahan sekarang ini. Dan ini masih berkembang terus. Kemungkinan akan ada lagi tersangka lain. Ini masih dalam itu. Oke, artinya bahwa hingga saat ini sudah ada 4 tersangka ya? Masih ada buron yang saat ini diincar oleh polisi? Betul, Mas. Ini masih berkembang lagi. Ada 2 lagi kita kantongi namanya berhasil pemeriksaan kita karena 4 tersangka yang sudah berhasil kita tahan sekarang ini. 2 tersangka ini sementara kita lakukan pengejaran bagaimana sempatnya kita akan lakukan penangkapan dan harusnya bersangkutan. Oke. Barangkali bisa dijelaskan juga bagaimana modus para pelaku ini menjalankan aksinya, Pak Yusri? Modus operandinya sebenarnya dia ini para tersangka mempromosikan ya dan memasarkan perumahan berbasis syariah ini melalui iklan, melalui brosur, juga melalui web yang ada serta meyakinkan para konsumen untuk membeli unit perumahan ini dengan menawarkan berbagai fasilitas yang seperti tadi. Fasilitas yang menarik dengan muansa syariah yang ada dengan 6 kebaikan yang saya sampaikan tadi. Tapi ternyata rumah yang dijanjikan tersangka ini tidak pernah dibangun dari sejak 2017 sampai dijanjikan nanti 2018 akhir nanti akan ada penyerahan kunci sampai dengan 2019 dikejar pun bahkan kantornya, betul, WCS ini kantornya yang berada di sekitar Ruko Blok di Kebanggiran Square di sektor 7 ya Tanjalan Selatan itu itu sempat ditutup dan yang bersangkutan melarikan diri. Baik. Pak Yusri, di studio kita juga sudah hadir Pak Dwi Arianto, salah satu korban dan juga Pak Ronald Rolindo. Saya ke Pak Dwi terlebih dahulu. Pak Dwi, barangkali Anda bisa jelaskan kepada kami kronologi Anda mengetahui tawaran investasi perumahan syariah ini hingga pada akhirnya Anda berakhir sebagai korban penipuan. Ya, pada mulainya kita saya tahu dapat dari info sosial media melalui Facebook ya. Di situ nama Anda Facebook namanya Abudhar. Abudhar, saya coba chatting di Facebooknya lalu saya WA gitu. Diminta saya disuruh datang ke sana ya. Saya datang ke kantor Bintaro itu. Mas Bintaro ketemu Pak Haji Ketut. Mereka menjelaskan gini-gini gitu bahwa ini benar-benar syariah tanpa riba, tanpa checking banking, tanpa lain-lain-lain gitu ya. Akhirnya kita tergiur. Oke, Anda sempat cek tidak? Itu pengembang dari mana? Kemudian perizinannya sudah ada atau tidak? Awal belum. Kita hanya dijanjikan seperti itu dulu. Pas itu di acara gathering kita datang undangannya berikutnya itu. Pas gathering datang, kita mendengarkan dari APJ sampai selesai dengan sumbernya CP itu. Apa yang membuat Anda tertarik pada akhirnya untuk menggelontorkan rupiah Anda dalam investasi ini? Yang pertama satu, murah. Murah ya? Yang kedua, nuansa islami. Itu akan membantu perumahan-perumahan saksa ya. Oke, perumahan yang waktu itu ditawarkan berapa? Murahnya Pak? 50 juta. 50 juta satu rumah? Untuk satu unit. Satu unit di wilayah? Maja, Kopo. Maja, Kopo. Dengan kisaran segitu sebetulnya tidakkah itu menimbulkan kecurigaan awalnya Pak? Awalnya tidak. Karena satu itu dari narasumber dari ini ya, pihak MP-nya itu menyampaikan itu begitu manisnya, makanya kita terlena dari situ. Apa tawaran lain yang disampaikan kepada para korban? Yang lain korban gimana? Disebutkan tadi, rumah harga 50 juta rupiah. Kemudian ada tidak hal-hal lain yang membuat barangkali ya para nasabah itu ataupun korban ini kemudian tergiru untuk membeli investasi ini? Ya ketika telat pembayaran itu tidak ada sita. Oh tidak ada penyitaan ya? Ketika kita sudah bosan ataupun kita tidak mampu membayar lagi, itu bisa negosiasi pada pihak developer untuk diserahkan pada lempar pada orang lain itu secara damai gitu. Tidak ada sekali tuntutan apa-apa. Tidak ada denda juga? Iya, itu pasti. Oke, sampai pada akhirnya Anda mencium bahwa ini adalah kedok penipuan? Pertama saya terus jadi komunikasi sama pihak Sona ya melalui supir pun ada. Saya komunikasi sama Sona dan ngejanjikan ini bagaimana belum ada perkembangan sama-sama dengan alasan ada oknum tersebut. Pihak disitu selalu membelit lah. Ada orwas juga. plus terakhir itu dapet kabar kita terhalanginnya karena pengen membeli alat blue doser yang harga ini gitu. Tidak sewa lagi gitu. Akhirnya kita persiap-persiap lagi. Plus ada terakhir saya datang ke Sona itu sambil apa, kwitansi asli ya. Ditanya kok ini kok karyawan baru lagi kenapa ini gitu. Ternyata ada yang disitu ada yang korupsi juga karyawan lantaran karena tidak dibayar gajinya dokong pesangonnya gitu. Oke. Pak Ronald yang jelas ini bukan kasus yang pertama kali terjadi. Apa yang bisa dipetik dari dan dipelajari dari kasus ini? Ya banyak hal ya kalau kita bisa bicara dari sudut pandang makro. Memang ini sesuatu yang sangat kita sayangkan ketika pemerintah lagi bersemangat memperbesar kue ekonomi syariah untuk untuk kesejahteraan masyarakat ternyata banyak kasus-kasus seperti ini terjadi. Ya memang kita harus identifikasi dulu apakah kasus ini memang terjadi karena niat awalnya itu ingin menipu atau memang ketidakmampuan si pengelola sendiri yang menjawabkan dia akhirnya dan gulung tikar. Nah terutama yang kedua ini yang saya tenggarai kalau kami di industri keuangan kita ketika membaca iklan-iklan yang tadi seperti tadi kalau tanpa riba ya wajar ya mungkin tapi itu harus ditelitai dulu akadnya apa gitu biasanya mereka bilang murah bahah tapi murah bahah ini harus kan ada asetnya sedangkan asetnya ini belum ada nah kemudian tanpa apa tadi BI cek terus tanpa ada penalti keterlambatan segala macam awalnya bisa dicurigai tidak dengan tawaran rumah seharga 50 juta di wilayah Tangerang Maja kalau 50 juta ya mungkin itu relatif kalau di daerah suatu daerah yang lain tentu mungkin bisa ya tapi dengan fasilitas yang tanpa BI cek dan segala macamnya itu itu sebenarnya aturan itu ada karena ada prinsip hati-hatian yang diadopsi oleh otoritas jasa keuangan nah tanpa ada itu ini sebenarnya kita curigai ini bisa sustain gak bisnis yang seperti ini sebenarnya jadi sebenarnya cuman mungkin pemahaman yang seperti ini belum dipahami oleh kalayak secara umum sih sebenarnya itu dari OJK untuk etika berbisnis syariah itu juga menjadi poin tersendiri juga kan betul karena pada akhirnya minat saat ini sedang tinggi untuk investasi dalam properti syariah di sisi lain kedok penipuan juga terjadi disana nah inilah blank spotnya yang memang harus kita atur itu disitu sebenarnya di undang-undang PT itu sudah ada ketentuan bahwasannya suatu entitas bisnis yang menyatakan dia artinya dia adalah bisnis syariah itu harusnya memang selain Dewan Komisaris harus punya Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah ini direkomendasikan oleh DSN MUI Dewan Syariah Nasional Manjelis Ulama nah yang seperti ini saya yakin di perusahaan-perusahaan yang bodong ini itu tidak ada nah ini memang harus harusnya betul-betul ditegakkan ini Dewan Pengawas Syariah ini oke saya kembali ke Pak Dwi Pak Dwi apa ekspektasi Anda pada polisi? saya buat berlaporan pada pihak Wolda ya jadi ketika itu saya juga ikhtiar untuk cari pengadilan saya juga sempat sama teman-teman di grup mengaju kepadir ke tangan selatan gitu dengan lawyer yang kita punya gitu oke oke Pak Yusri masih bersama kita masih ya Pak Yusri dengan angka disebutkan tadi kerugian mencapai 40 miliar barangkali pertanyaan yang ingin disampaikan adalah mungkin tidak 40 miliar ini dikembalikan kepada para korban sementara memang kita sementara kita masih mengumpulkan aset-aset ya aset-aset yang bersangkutan kita selalu berkondisi dengan PPATK untuk bisa ini kembali seluruh aset-aset daripada empat tersangka ini termasuk komisarisnya MA maupun diri terutama ini kita selalu berkondisi dengan PPATK yang kita harapkan sekarang ini adalah adanya kita mengharapkan bantuan juga dari para korban ini apabila memang mengetahui ada aset-aset yang bersangkutan yang bisa mengetahui bisa memberi informasi segala kepada kita semuanya untuk sama-sama lah kita sambil mencari itu nanti kita jadikan para bukti intinya nanti pada saat selesai nanti kan berkasihnya kan kita serahkan ke JPU untuk masalah pengembalian nanti kita tetap membalaskan putusan dari pengadilan nantinya Masat Rahab Pak Yusri apa saja aset-aset yang sudah diamankan oleh polisi dari para tersangka sampai dengan saat ini belum ini ya belum terlalu banyak kita kan masih mendalami terus kita masih mencari terus aset-asetnya memang karena ada beberapa buku tabungan kemudian juga ada juga barang bukti uang yang gak terlalu besar sementara lahan yang dikatakan lahan pengakuan dia bahwa dia sudah sudah membebaskan 1,4 hektare pulsa itu pengakuan dia ini masih kita dalami terus Mas karena sampai dengan saat ini belum sama sekali ada lahan pun belum ada jadi milik daripada si PT WCS ini Mas baik terima kasih untuk informasinya Pak Yusri Kabupaten Umas Pol dan Metro Jaya Kompes Pol Yusri Yunus saya kembali ke Anda Pak Dwi Pak Dwi dengan ada sekitar 3 ribuan korban ya saya pikir Anda grup ya saya pikir ada komunikasi tersendiri diantara para korban ini apa yang diinginkan dari para korban yang semua pasti harapannya uang kembali uang kembali karena mereka mencari uang bukan sekedar orang-orang berada juga mereka dari orang-orang PPSU orang-orang uang online orang-orang sayur juga ada juga plus usaha juga ada jadi semua dari kita survei di luar grup kita dan di grup kita pribadi itu semua berharap berharap uang kembali oke upaya apa yang ditempu untuk bisa mengembalikan uang itu ya kita hanya menunggu dari bantuan dari Polda Metro Jaya ini oke Pak Ronald bisa tidak ini kembalikan ya itu mungkin kembali ke Polda Metro tapi kalau dari kami sebagai apa namanya penjuang ekonomi syariah memang mengharapkan adanya perubahan penguatan aturan tentang bisnis syariah ini sendiri nah hari ini DPR mengesahkan prolegnas untuk undang-undang 2020 sampai 2024 salah satunya disitu ada undang-undang ekonomi syariah kita harapkan tata kelola untuk bisnis syariah ini bisa diperkuat perlindungan konsumen juga ada jadi hal-hal seperti ini bisa dicegah untuk payung hukumnya sendiri sudah rigid tidak untuk bisnis syariah sayang sekali belum kalau keuangan sudah lumayan oke tapi untuk bisnis selain keuangan itu keuangan dalam konteks perbankan perbankan pasar modal EKNB itu sudah ada OJK yang mengawasi juga ada direktur syariahnya di masing-masing bidang itu tapi kalau untuk bisnis di luar keuangan inilah masalahnya apa tips yang bisa dibagikan untuk para pemirsa agar tidak ter apa ya terjatuh dalam situasi yang sama seperti apa yang dia alami oleh Pak Dwi dan kawan-kawan jadi kalau mereka menawarkan bisnis syariah cek saja Dewan Pengawas Syariahnya itu siapa apakah bisa dipercaya atau tidak apakah merupakan rekomendasi DSN MUI atau tidak kalau bukan nah ini memang itu wajib ya menurut Undang-Undang PT itu wajib DSN MUI kemudian selain itu ada hal-hal lain ini tidak hanya terjadi dalam lingkung syariah barangkali dia bisa menjelaskan secara general secara umum apa saja yang penting diwaspadai dari penawaran properti murah dengan banyak banyak penawaran pada akhirnya itu tadi sebenarnya kata kuncinya sesuatu itu kalau too good to be true nah itu berbahaya sebenarnya too good to be true itu sangat berbahaya berbahaya sebenarnya hati-hati oke Pak Dwi jika demikian saya ingin tanya profesi syariah anda apa saya untuk sementara ini ojek online oke dan sudah berapa total kerugian yang anda pribadi alami akibat kasus ini pribadi saya 32 juta lebih 32 juta lebih oke dengan target yang anda harus bayarkan secara keseluruhan tadi berapa secara total Pak untuk seluruh untuk di tim saya aja ada 3,4 miliar 3,4 miliar itu angka yang tidak sedikit sesungguhnya gitu cukup rehatin Pak atas apa yang anda alami terakhir dari Pak Ronald ya kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang oke dan buat masyarakat jangan cepat tergiur jika ada apa namanya tawaran terkait syariah memang syariah ini apa namanya bermuamalah secara syariah itu diutamakan tapi tetap saja mau syariah kayak mau konvensional kayak tapi kalau tata kelolanya tidak baik itu tunggu saja hancurannya terima kasih untuk waktunya Pak Ronald Rolindo dan juga Pak Dwi Arianto yang saat ini sedang mencari keadilan atas kasus penipuan yang sedang dialami dan pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda setelah kita peluang bersama kami selamat menikmati